Nah Pemirsa untuk melihat seperti apa kemeriahan dan persiapan jelang ibadah Natal tahun ini di Nusa Tenggara Timur kita sudah tersambung dengan koresponden MGN ada Franciscus Gerardus Mulo dari Flores Timur dan juga ada Ferdinandus Rabu dari Kupang. Ya kita ke rekan Franciscus terlebih dahulu selamat pagi. Seperti apa kemeriahan Misa jelang ibadah hari Natal pagi ini di sana? Selamat untuk Pemirsa. Saat ini terpantau di Gereja Katedral Renya Rosari Larantuka. Tampak terlihat ribuan umat Katolik di Kota Larantuka, Kapitel Prus Timur, Nusa Tenggara Timur memadati Gereja Katedral Renya Rosari Larantuka untuk mengikuti Misa pada malam nata. meski hujan deras malam natal tidak menyurutkan antosisme umat Gereja Katedral Renya Rosari Larantuka untuk mengikuti Misa pada malam natal ini dengan hikmat. Terlihat para umat sudah berdatangan ke Gereja sejak pukul 16 Wita untuk mengikuti Misa Natal pertama pada pukul 18.45 Wita dipimpin langsung oleh Romo Hendrikus Leni, Pastor Proki Katedral Renya Rosari Larantuka dan Misa ini pada sesi kedua dipimpin oleh Romo Edy Sapanter. sejumlah umat terlihat kusuk mengikuti Misa pada malam natal sambil merendung kedatangan Sang Juru Selamat. Demikian. Baik, terima kasih Franciscus dan pemirsa kita bergeser ke rekan Ferdinandus. Selamat pagi Ferdinandus, bagaimana persiapan ibadah natal pagi ini di lokasi Anda? Ya, Afdi. Selamat pagi. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di salah satu gereja di Kota Kupang, gereja Katolik, Antamaria Fatima Prunat. Dan kita saya laporkan bahwa kondisi saat ini, Kota Kupang sendiri diguyur hujan yang sangat deras sejak malam tadi, sampai dengan saat ini masih diguyur hujan, namun sudah mulai terlihat sejumlah umat yang mulai mendatangi gereja ini karena pada hari natal ini, gereja Katolik, Antamaria Fatima Prunat akan menggelar Misa sebanyak lima kali, yaitu pada pagi hari ini akan digelar sebanyak tiga kali, yaitu Misa pertama digelar pada pukul 6 pagi, Misa kedua digelar pukul setengah delapan pagi waktu ini setengah, dan Misa ketiga akan digelar pukul sembilan pagi. Dan untuk sore nanti, bahkan dua kali digelar perayaan Misa, yaitu Misa pertama, Misa sore nanti pertama digelar setengah lima sore, dan Misa kedua nanti digelar pukul enam waktu Indonesia setengah. Dan dapat saya laporkan bahwa saat ini, umat walaupun kondisi hujan, tetapi umat tetap datang ke gereja, tetap semangat datang ke gereja, dan terlihat di belakang saya mulai ada beberapa umat yang mulai memasuki gereja, karena Misa pertama nanti akan berlangsung pukul enam pagi. Saya laporkan pula bahwa sebelumnya, gereja Santa Maria Fatima Tumas ini sebenarnya adalah satu kepela, di mana melayani umat di sekitarnya saja, tetapi karena gereja induk atau profi Kristus Raja Ketiralkupan saat ini dalam pembangunan, sehingga umat-umat yang selama ini bisa digerejakan, akhirnya dialihkan ke kepela pasti Santa Maria Fatima Tumas. Sehingga umat pun cukup padat sejak malam Natal kemarin, sehingga Natal ini umat lebih-lebih padat seperti biasanya, karena umat dari Ketiralkupan di alihkan ke kepela Santa Maria Fatima Tumas ini. Dan saya laporkan pula, bahwa untuk Misa malam Natal malam tadi, seraya Misa pun berlangsung dengan khidmat aman dan lancar, karena penjagaan pun dilakukan secara ketat dari kepolisian maupun KMI. Ya, Amri. Terima kasih Franciscus dan juga Ferdinandus untuk informasi Anda langsung dari Nusa Tenggara Timur.